Pemirsa menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari Polisi, TNI, serta Dinas Koperindak Asahan melakukan inspeksi mendadak terhadap harga dan persediaan bahan pokok di sejumlah pasar di seputaran kota kisaran Asahan Sumut. Dari hasil pemeriksaan tidak ada kenaikan harga yang signifikan terhadap bahan pokok dan stok bahan pokok masih cukup sampai menjelang Tahun Baru mendatang. Kepolisian Resort Asahan, TNI, serta Dinas Koperindak Kabupaten Asahan melakukan pengecekan harga bahan pokok dan persediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di seputaran kota kisaran sampai menjelang Tahun Baru. Dari hasil pemeriksaan petugas yang dilakukan secara mendadak ini untuk harga telur ayam mengalami kenaikan dari 1.200 per butirnya menjadi 1.600 rupiah per butirnya. Selain itu, untuk harga ayam potong juga mengalami kenaikan harga. Dari 20.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 25.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk harga daging kambing dan sapi juga turut mengalami kenaikan dari harga biasanya, yang semula 100.000 menjadi 120.000 rupiah per kilogramnya. Kemuan kami di lapangan, memang harga-harga masih tetap stabil. Kemudian yang kedua, stok pangan pun dalam kondisi aman. Jadi tidak ada gejolak yang berarti, sehingga diharapkan saudara-saudara kita yang merayakan Natal dan Tahun Baru terjamin kelangsungan hidupnya dengan keseterdiaan pangan yang cukup. Petugas akan terus melakukan pemeriksaan rutin terhadap harga dan persediaan bahan pokok di sejumlah pasar. Dari Asahan, Sumut Ulil Amri, AI News, melaporkan.